Sementara itu jelang Pilpres 2024, para elit parpol mulai mendekati putra Presiden Jokowi Gibran, Raka Buming Raka. Tak hanya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, kini Ketua Umum Golkar Erlangge Hartarto menyambangi rumah dinas Gibran. Dalam beberapa pekan terakhir, banyak tokoh politik yang berkunjung ke Solo bertemu dengan wali kota Solo sekaligus putra Presiden Jokowi Dodo, Gibran, Raka Buming Raka. Yang terbaru, Ketua Umum Partai Golkar Erlangge Hartarto yang mengunjungi Solo untuk bertemu Gibran. Dalam pertemuan tersebut, Erlangge menyebut jika Gibran memiliki potensi menjadi calon gubernur. Selain sebagai kepala daerah, Gibran juga memiliki kinerja baik. Ya, semua dibahas tapi perlu pembahasan lebih dalam dan lebih lanjut. Sesudah dalam dan lanjut baru nanti dipublish. Ya, potensi selalu ada apalagi sebagai pimpinan daerah. Soal pertemuan dengan Gibran, sebelumnya Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sudah bolak-balik ketemu Gibran. Yang terakhir, Prabowo secara khusus berkunjung ke Solo. Sebelumnya Gibran juga pernah diundang Prabowo ke kediamannya dan sempat diajak berkuda bersama Prabowo. Dalam lawatan terakhirnya ke tempat Gibran, Prabowo bahkan menyebut Solo adalah jaminan bagi pejabat untuk bisa meraih pangkat tertinggi. Ini adalah tempat yang khusus ya, yang di luas Solo pasti mencapai pangkat yang tertinggi. Amin! Mungkin ada sesuatu di Solo ini. Makanya saya terima kasih. Kalau bisa sering-sering saya ingat di Solo ini. Gibran pun mengaku, pertemuannya dengan Erlangga maupun Prabowo sebelumnya, salah satunya membahas potensi maju sebagai calon gubernur. Kemarin kan sama Pak Prabowo minta pertimbangan nih Mas. Apakah tadi sama Pak Erlangga juga minta pertimbangan? Sama. Pertimbangannya yang di Jawa Tengah? Beliau Pak Menko, Pak Menhan, semuanya adalah mentor saya. Pasti saya tanyain pendapatnya lalu evaluasi kerja-kerja saya di sini. CKI sama Jawa Tengah itu. Mana Mas yang lebih berat? Yang lebih berat yang dipertimbangkan Pak Erlangga Mas. DKI atau Jawa Tengah yang Pak Erlangga mengusulkan? Tak hanya dengan Ketua Umum Parpol yang juga menjabat sebagai Menteri. Gibran juga pernah bertemu dengan tokoh politik lain, seperti Anis Baswedan. Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengunjungi Gibran pada 15 November 2022 lalu. Sementara itu, Gibran juga punya momen menarik dengan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Seperti foto di saat Gibran dan Ganjar makan bersama di sebuah warung makan. Foto ini banyak disimpulkan publik sebagai sebuah kedekatan. Banyak tokoh yang datang menemui Gibran Raka Bumi Ngeraka, putra Presiden Joko Widodo. Tentu ini menunjukkan sebagai lingkaran terdekat Presiden, Gibran jadi daya tarik tersendiri bagi para tokoh yang digadang-gadang akan maju menjadi calon Presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih telah menonton!